Masih informasi seputar banjir, tumpukan sampah yang didominasi kantong plastik menjadi salah satu penyebab sejumlah kawasan ibu kota tergenang. Sebagai solusi, Wakil Gubernur DKI Jakarta berencana membuat kebijakan pelarangan penggunaan kantong plastik. Tumpukan sampah yang menyumbat aliran sungai mengakibatkan banjir semakin parah di kota Jakarta. Ribuan kubik limbah yang didominasi sampah plastik ini terbawa dari sejumlah aliran air yang bermuara di sungai Ciliwung. Hal ini jelas mengganggu kebersihan dan juga kesehatan. Menyadari hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat pun berencana mengusuhkan larangan penggunaan kantong plastik. Saya suka pada Pak Gubernur supaya ada instruksi pelarangan atau pengurangan penggunaan tas-tas plastik yang tidak bisa didaur ulang dengan cepat. Namun belum diketahui kapan kebijakan ini akan diberlakukan, karena hingga saat ini sifatnya juga masih sebatas usulan yang akan disampaikan ke Gubernur DKI Basuki Cahaya Purnama. Sementara itu menghadapi musim hujan dan banjir, Wakil Gubernur DKI Jakarta menginstruksikan seluruh wali kota, camatan lurah, untuk mengadakan kegiatan pembersihan lingkungan dua kali seminggu. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.